Intro Hai Sobat Kicau Mania Berjumpa lagi dengan channel youtube saya Brother Channel Konten kita kali ini Saya akan melanjutkan Video burung murai batu saya Yang perkawinan Antara ibu dan anak Dan sekarang ini Periode yang kedua teman-teman Periode kedua ini Telurnya itu ada tiga Kita lihat Nggak ada telurnya teman-teman Telurnya ini Waktu itu saya cek peneraman Di hari kelima Itu memang ngisi teman-teman Dan memang jadwalnya itu Kemarin dia menetas Tetapi ini teman-teman Lihat ya Anakannya mati Teman-teman Anakannya mati Kita lihat dulu ya Kita lihat dulu teman-teman Teman-teman Anakannya ini mati Teman-teman Ada Sedikit pembantaian Pembantaian oleh indukannya Lihat teman-teman Ada luka di bagian leher Dan juga memang Cindilan ini Kelihatan Badannya ini kurang Kurang bagus Teman-teman Atau fisiknya ini lemah Teman-teman Nah ini perkiraan saya Begini Perkiraan saya ini Bisa jadi Karena memang Cindilan ini Keadaan yang lemah Akhirnya itu dibuang oleh indukannya Karena Betina saya ini Teman-teman Betina saya ini Betina yang sangat bagus sekali Dia merawat Anakannya Dengan pejantan-pejantan yang lain Dan usianya ini Sudah masuk Empat tahun Teman-teman Baru kali ini Saya mendapatkan Kasus seperti ini Teman-teman Priority pertama itu Dia dibuang juga Priority yang kedua ini Dibuang juga Jadi kemarin itu Telurnya ini ada tiga Teman-teman Satu telur Yang ada di gelodok ini Saya cek itu pecah Teman-teman Pecah cangkangnya Nah ini bisa jadi Karena memang Burung murai batu Yang perkawinan Ibu dan anak ini Memang Kondisi telurnya itu Kurang bagus Teman-teman Cangkang telurnya itu tipis Padahal Burung murai batu saya Ini Sudah saya tambahkan Kalsiumnya Jadi ini memang Faktor terbaru Yang saya dapatkan Dari Priority yang Kedua ini Saya lihat memang Cangkangnya itu Tipis sekali Teman-teman Sudah saya Usahakan Saya tambah Menggunakan Cangkang telur juga Dan juga Saya campurkan Dengan Lemgukol Teman-teman Ternyata Waktu saya tetas Menggunakan Inkubator Itu ngisi Teman-teman Tetapi Namanya Cangkangnya Sudah Pecah Teman-teman Saya akalin Kayak gitu Mati juga Embrionya Dan Sisanya itu Dua telur Jadi Satu ini Menetas Akhirnya Dibuang juga Seperti ini Teman-teman Dan satunya Tidak tahu Kemana Tetapi Dua telur Yang saya sisakan Di dalam gelodok ini Kondisi Ada Embrionya Semua Sudah saya pastikan Itu memang Isi Memang Inilah Risikonya Teman-teman Risikonya Perkahwinan Ibu dan Anak Memang Seperti ini Teman-teman Padahal Jantannya Waktu Betina ini Pengeraman Dia Lima hari Jantan ini Sudah saya tangkap Saya masukkan Dia ke dalam Kandang harian Seperti ini Supaya Bisa Mendapatkan Jawaban Kenapa Anakan Yang kemarin Di periode pertama Itu dibuang Ternyata Periode kedua Ini dibuang Juga Nah Jadi Jantan ini Sudah saya tangkap Seperti ini Positif Betina ini Bukan karena Naik birahinya Ataupun juga Jantan ini Naik birahinya Teman-teman Tetapi Memang Embrionya Ini Tidak Bagus Akibatnya Walaupun Letas Kondisi Anak 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 Sangat lemah Sekali Teman-teman Jadi Inilah Memang Risikonya Kalau Perkahwinan Sedara Antara Ibu Dan Anak Tetapi Ini Nantinya Pastinya Saya Coba Lagi Teman-teman Sampai Periode ketiga Tetapi Untuk Periode ketiga Nantikan Jantan ini Saya lepas Saya lepas Kembali Ke dalam Kandang renak Setelah Dia melakukan Perkahwinan Dan terpantau Betina ini Bertelur lagi Periode ketiga Jantan ini Mau saya Jauhkan Benar Dengan Betinanya Tidak Saya letakkan Di dalam Kandang Hariannya Seperti ini Saya masukkan Ke dalam Kandang Tenak Seperti ini Jadi Benar-benar Saya jauhkan Jangan sampai Betina ini Mendengar Suara Jantan ini Kalau Dikhawatirkan Dikhawatirkan Rayuan Atau Gacoran Jantan ini Bisa Memancing Bilahi Betina Dan juga Untuk Periode yang ketiga Ini Nanti Teman-temannya Mau Saya tambahkan Mengkudu Dicampur Dengan Ekstimulant Karena Waktu Periode yang Pertama Kedua Itu Saya tidak Pakai Mengkudu Dicampurkan Ekstimulant Karena Ini Indukan Produktif Dia Hanya Pakan Pakar Racikan Bisa Beteluar Teman-temannya Tidak Perlu Pakai Pakai Mengkudu Dan Juga Ekstimulant Yang Disuntikan Kejangkrik Teman-teman Kalau Teman-teman Yang Baru Lihat Channel Youtube Saya Lihat Di Video Sebelumnya Nah Fungsi Dari Mengkudu Dan Juga Ekstimulant Ini Harapannya Di Periode Yang Ketiga Embrunya Dalam Keadaan Yang Baik Sehat Dan Cangkang Telurnya Dalam Kondisi Yang Bagus Ini Mau Saya Coba Lagi Jadi Buat Teman-teman Yang Pemula Yang Kandang Tenatnya Cuma Satu Saran Saya Jangan Dulu Kawinkan Antara Ibu Dan Anak Karena Inilah Memang Risikonya Teman-teman Tetapi Saya Akan Terus Coba Sampai Benar-benar Berhasil Karena Kalau Yang Perkawinan Sedara Sudah Saya Coba Perkawinan Sedara Tetap Biasa Saja Tetapi Memang Dia Lemah Itu Di Daya Tahan Tubuh Tidak Tidak Ada Yang Namanya Cangkang Lunak Ataupun Kekurangan Kalsium Seperti Itu Teman-teman Berbeda Dengan Saya Yang Kawinkan Antara Ibu Dan Anak Ini Lebih Lengkap Lagi Permasalahannya Daya Tahan Tubuh Anak Kurang Bagus Cangkang Telurnya Juga Dalam Kondisi Yang Tipis Sekali Walaupun Sudah Saya Kasihkan Kalsium Jadi Buat Teman-teman Yang Misalkan Baru Menjodohkan Burung Murai Batunya Antara Ibu Dan Anak Dan Sudah Masuk Masa Perkawinan Coba Teman-teman Langsung Blender Daum Kudus Sekitar Lima Helai Dicampurkan Dengan Ekstimulannya Di Saat Masa-masa Perkawinan Harapannya Supaya Embriuenya Kuat Atau Visi Anaknya Nanti Begitu Netas Itu Sehat Jadi Tidak Ada Yang Namanya Salah Menganalisa Teman-teman Kalau Teman-teman Yang Pemula Ini Pasti Perkiraannya Indukan Burung Murai Batu Kita Ini Birahi Akhirnya Anaknya Dibuang Seperti Ini Tidak Seperti Itu Karena Kita Harus Tahu Dulu Histori Sebelumnya Kalau Kita Sudah Yakin Indukan Kita Memang Indukan Yang Bagus Bukan Kesitu Aranya Memang Memang Kondisi Fisik Anakannya Memang Tidak Bagus Indukan Burung Murai Batu Kita Yang Betina Kalau Kondisi Anakannya Tidak Bagus Teman-teman Otomatis Dia Tidak Menoloh Anakannya Anakannya Pasti Akan Dibuang Akan Dibantai Dia Karena Indukan Burung Murai Batu Tidak Akan Pernah Mau Ada Bau Bangkai Anakan Burung Murai Batu Dia Di Dalam Kandang Tenak Pasti Akan Dimakan Burung Murai Batu Kita Yang Jantan Ataupun Yang Betina Seperti Itu Teman-teman Periode Yang Ketiga Ini Teman-teman Nantinya Saya Akan Mencoba Menggunakan Mengkudu Ekstremulant Dan Pakar Racikan Mudah-mudahan Nanti Bisa Saya Hasilkan Anakannya Antara Ibu Dan Anak Ini Memang Inilah Kendalanya Teman-teman Sulit Sekali Perkawinan Memang Perkawinan Sedara Ini Resikonya Sangat Besar Sekali Teman-teman Jadi Teman-teman Yang Pemula Inilah Jawabannya Jawaban Kalau Ada Yang Bertanya Gimana Perkawinan Antara Ibu Dan Anak Aman Atau Tidak Nah Ini Saya Update Buat Kalian Semua Jadi Ini Memang Benar Anakan Dari Ibu Dan Anak Bukan Dari Indukan Lain Teman-temannya Setelah Itu Saya Masukkan Kesini Enggak Teman-temannya Memang Ini Antara Ibu Dan Anak Teman-temannya Hasil Anaknya Kayak Gini Tidak Sekali Badannya Lemas Berbeda Dengan Bukan Yang Sedara Teman-temannya Kelihatan Sekali Kalau Lemas Anaknya Ini Memang Resikonya Teman-temannya Kalau Memang Teman-teman Mau Nekat Silahkan Saja Tapi Kita Harus Coba Mudah 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 Bisa Ada Yang Keluar Blorok Coba Coba Karena Ini Perkawinan Sedara Ini Ibarat Kita Tabrakan Genetik Yang Sama Mudah Mudahan Ada Yang Cacat Cacat Larinya Ke Warna Mudah Mudah Seperti Itu Untuk Mencetak Blorok Albino Bukan Rahasia Umum Memang Perkawinan Sedara Entah Itu Adik Kakak Atau Ibu Anak Atau Bapak Anak Tetapi Memang Prosesnya Sangat Panjang Sekali Dan Risikonya Sangat Besar Kita Harus Siap Seperti Ini Jangan Kita Selalu Menyalahkan Indukan Betinanya Kenapa Dibuang Padahal Kita Sudah Tahu Kita Sudah Tahu Memang Perkawinan Sedara Perkawinan Antara Ibu Dan Anak Memang Risikonya Seperti Ini Bisa Jadi Pelajaran Buat Kalian Kedepannya Mau Dilanjutkan Projek Seperti Ini Antara Ibu Dan Anak Atau Di Stop Pastinya Ini Nanti Saya Update Lagi Setelah Saya Menggunakan Mengkudu Ekstimulan Dan Pakar Racikan Yang Biasa Saya Gunakan Dan Doakan Saja Mudah-mudahan Periode Yang Ketiga Ini Bisa Saya Hasilkan Anak Dan Kita Lihat Apakah Anak Ada Lari Ke Pigment Warna Ataupun Tidak Ada Kita Lihat Nanti Pastinya Ini Tetap Menjadi Misteri Karena Saya Sudah Tahu Genetik Ibu Kuat Dan Ayah Memiliki Genetik Yang Kuat Juga Mudah-mudahan Ini Nanti Bisa Keluar Belorok Teman-teman Oke Teman-teman Mungkin Sekian Dulu Update Perkawinan Antara Ibu Dan Anak Yang Periode Yang Kedua Ini Semoga Ini Bisa Menjadi Pelajaran Buat Kalian Semua Khususnya Petanak Gunung Merebatu Seluruh Nusantara Salam Kicau Merebatu 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 Terima kasih.